Komisi 3 DPD Merangin memanggil PT. Kresnaduta Agroindo, pemanggilan terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dan abu boiler pabrik. Berdasarkan uji lab yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perumda Tirta Merangin, PT. Kresnaduta Agroindo atau KDA ternyata positif melakukan pencemaran lingkungan. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini terbukti kurang baik dalam mengelola limbah pabriknya. Sehingga air yang berada di sekitar pabrik positif mengandung limbah B3 dan tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Kemudian abu boiler dari pabrik juga mencemari udara sekitar. Komisi 3 DPRD Merangin memanggil Direktur PT. KDA untuk mengklarifikasi temuan tersebut. Dewan juga meminta kepada pihak PT. KDA agar melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Karena di sekitar lingkungan PT. KDA banyak juga masyarakat yang berdomisili. Namun saat ini airnya telah terkontaminasi dan tidak layak konsumsi. Dewan juga meminta dalam waktu 2 minggu sudah ada laporan ke DPRD Merangin terkait sejauh mana upaya dari PT. KDA dalam memperbaiki kesalahannya. Pada pihak perusahaan agar secepatnya memperbaiki daripada temuan-temuan yang ada hasil lapor tadi. Agar secepatnya untuk memperbaiki kalau memang tidak diindahkan tentu ada sanksi yang lebih tegas lagi nanti. Sesuai dengan peraturan maupun temuan limbah B3 sesuai dengan menurang nomor 32 tahun 2009. Masalah lingkungan B3, limbah B3. Jadi kami tekankan tadi agar secepatnya untuk dibenahi. Terima kasih telah menonton!